selamat menikmati selamat menikmati ini ya cangkang kulit telurnya sudah dihaluskan tapi tidak terlalu halus nanti akan kita taburkan di tanamannya nah sebelum kita taburkan cangkang kulit telurnya saya akan cek-cek dulu yang ada di kebun mini ini ini bunga telangnya sudah mulai pada mekar lagi nanti akan kita panen itu sudah mulai mekar-mekar lagi ini setiap hari ada aja bunga telang yang bisa dipanen terus ini juga ada air dari kotoran sapi nanti akan kita siramkan juga terus ini kita cek juga tanaman tomat sayurnya ini sudah mulai keluar tunas baru lagi terus disini ada bawang kucai ya sudah mulai tumbuh bawang kucainya sudah mulai bertunas lagi ya guys kita cek ini ya ampun selada aku guys coba ini dimakan seafood sepertinya tinggal satu batang ini aja habis ini guys dimakanin seafood sepertinya sayang banget ini padahal terus ini juga kemarin saya sudah pindahkan bawang daun yang di bawah itu karena sudah tidak terlalu panas yang di bawah cabai jadi aku pindahkan ke sini bawang daunnya ini juga sama jadi biarkan dia terkena matahari full ini juga cabai keriting alhamdulillah ya sudah mulai tumbuh besar tuh sudah mulai berbuah cabai keritingnya tuh ini ada tiga kemarin satu jatuh ya teman-teman ini kailannya peti kapa enggak ya masih bingung ini kucingnya selalu nemenin nah yang di sana bambu itu nanti kita review ya nah ini tomatnya juga sudah mulai ada yang agak menguning yang ini ini seperti ini sudah mulai matang ya teman-teman dan ini guys terongnya tinggal berapa senti lagi ini menyentuh tanah paling ini berapa senti aja ya itu menyentuh tanah mungkin nanti kalau udah hampir menyentuh tanah kita panen aja ya karena takutnya itu dimakan siput jadi nanti kita akan panen aja terongnya nunggu dia agak panjang dulu ini posisinya di samping jalan ya teman-teman kailannya belum sempat dipindah lagi teman-teman yang dipot dua itu nah guys ini kemarin aku pindah tomatnya aku cabut aku tanem lagi malah kering kita ini aja kita panen aja ambil aja buat nanti kita sambel terus kemarin juga yang terong sambel aku pindah ke polybag yang besar ini ya biar dia pertumbuhannya lebih besar lagi karena tadinya kan di bekas gelas aku gitu jadi aku pindah aja nah ini aku mau ceritain sedikit tentang bambu ini bambu ini kemarin habis aku kasih siku gini besi siku ini nantinya akan dibuatkan rak-rakan gitu ya di samping tembok ini kemarin pas aku paku-pakunya gak di video ya gak sempet jadi ini hasilnya udah seperti ini nanti akan kita jadikan rak-rakan aja di samping tembok ini oke oke guys kita tabur-taburkan cangkang telur dulu ya ke tanamannya ikutin terus kegiatan aku pagi ini oke kita mulai taburkan aja ini padahal gak terlalu ini ya gak terlalu nah itu semua sudah ditabur-taburkan pakai cangkang kulit telur ya teman-teman sampai kesana semua tanemannya cabai daun bawang kemangi semua sudah ditabur sama cangkang kulit telur ya teman-teman ini semua dan pus aku masih nemenin aja dia ini sudah waktunya melahirkan mungkin ya sudah besar perutnya dia oh iya kita cek ini dulu sambung pucuk ini sambung pucuk terong terong nah ada si ini belalang kupu-kupu nah kita cek ini sengaja gak dibuang dulu ya daunnya karena untuk menaungi sambungan pucuk ini mudah-mudahan ini sih tumbuh ya karena masih segar batangnya tunas pucuknya itu masih segar ini gak gak mau pergi guys ini belalangnya dia antong disitu aja hai pus pus oke guys kita panen bunga telang dulu ya kemarin habis panen juga dan ini sudah mulai mekar lagi lagi guys kita panen panen lagi bunga telangnya tuh ini banyak guys tuh dalam-dalam ini kita jadikan nanti buat minuman segar ini rencananya nanti di Bogor kampung ramah lingkungan itu di perlombaan minumannya ini guys bunga telang dapet segini guys nah karena aku gak bawa wadah jadi aku mau simpan sini aja dulu ya nah ini panen panennya sudah selesai ya bunga telangnya dapet segini alhamdulillah nanti kita kumpulin buat di keringin bunga telangnya oke teman-teman sekian dulu ya videoku kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua ini sudah terlihat putih ya habis ditaburkan kulit telur yuk mari kita berkebun kita hijaukan halaman kita kita manfaatkan lahan seadanya walaupun hanya sedikit kita bisa memanfaatkannya dengan menanam berbagai macam sayuran walaupun itu memakai barang-barang bekas seperti botol aqua bekas ember bekas atau apapun itu ya bisa dimanfaatkan yuk mari kita berkebun salam satu hobi salam hijau terima kasih assalamualaikum